Oke ya, jadi temen-temen gue kemarin itu di beranda Facebook gue, cuma beranda Facebook sih, di Discord juga rendah rame, membahas tentang banner Ayaka yang lama banget ya kan, lebih dari 6 bulan gitu kan, lalu ya tiba-tiba gue nemu postingan ini yang membahas sedikit ya kan, tentang kenapa banner-nya itu lama dan bagaimana penjelasannya, sebenarnya gue lebih mempertanyakan ya, soalnya gini, gue belum update, belum update, rasa sebentar dulu, jensin gue sudah update dulu, gue cek dulu, soalnya kalau gak salah sebelum lebaran itu gue gak ada main, jadi dari buka sebelum lebaran, ya bener sih, dari sebelum lebaran sampai sekarang gue gak ada main, jadi gue penasaran, sudah update atau belum gitu kan, karena ada pencetan launch, artinya ya berarti sudah update ya, tinggal dibuka aja gitu, nah disini gue mendapatkan sebuah informasi, yang di share oleh bro Kevin Teja, ya kan, ini kenapa monochrome begini dah, ya layah sih gelar, tapi bener ayaka gak 2-4 2 hari juga dong, ganti ke banner Jin di lag buat sementara mah, masalah banner lagi ya kan, oke, kita baca dulu di chapternya, literasi of all literasi, gue bingung ya, makanya literasi ini biasanya orang-orang ilmihan yang bener, ini kenapa jadi orang-orang facebook juga, karena mereka banyak satir-satirnya gitu di komentar, untuk yang masih bingung kok, jadi 240 HR, HR ini haus atau hari gue juga gak tau, lah banget bang, 240 HR itu bukan durasi waktu yang pasti, itu meme NG, memang, di setting maksimum segitu, jadi bukan beneran sampai 240 hari, sewaktu-waktu dapat berubah, kita ini semacam gigantung, sampai live streaming 2,7 dapat jadwalnya, mereka di sana rekam, FA aja kirim suara, karena gak bisa rekaman di kantor, yang gue post itu cuman meme aja, jangan diseriusin guys, pada PMing gue juga banyak, kenanyain apa bener bang, banner ayatnya sampai 240 hari, ya gak lah bro, wak wak wak, Genshin Impact, hmm, oke lah ya, sebenernya gue bukan pelayar Genshin Impact yang etusias, bahkan level gue aja masih 20an, padahal gue mainnya, kalau diajakin main sama temen doang, jadi gue juga ngecek yang, ah bukan sekarang itu bagaimana, tapi kalau misalnya sampai 240 hari, itu lama bener ya kan, padahal, Ayaka itu juga, apa namanya ya, fun art lewat, dan juga Dojin ini kagak banyak, yang banyakan Ganyu gitu, banyakan Ganyu, banyakan Keking gitu, tapi penting banyak gak sih, banyakan Ganyu, sama banyakan Eula, gak tau juga, menurut kalian paling banyak tuh Dojin, Ganyu atau Eula ya, bebas aja tuh, cuman entah kenapa Ayaka ini banyak ya, gak laku apa laku, gue juga gak tau nih ya kan, atau karena dia punya abang yang ganteng gitu kan, jadinya harus dilama-lamain, atau juga ini sebuah trick dari, apa, Hoyo Versa gitu kan, bukan Hoyo lagi ya, Hoyo Versa gitu kan, untuk mikir nih, mau bikin karakter apa lagi ya Ghost gitu, tapi emang bener sih, harusnya sih si Gonta ganti aja banner gitu kan, ya baliknya ke banner yang, mungkin karakternya kurang terlalu laku gitu kan, dan yang lain-lain gitu kan, jadi semuanya kebagian, gue 40 hari kelamaan sih, emang menurut gue juga kelamaan gitu, tapi kalau misalnya dari, apa namanya, postingan di share oleh bro Kevin Teja, itu maksimal berarti kan, berarti kan minimalnya bisa kapan aja, bisa sewaktu-waktu diganti gitu kan, pertanyaannya adalah, ketika diganti, ya diganti apa lagi gitu kan, karena ini kan, sebenarnya yang paling penting ya, nunggu konfirmasi resmi dari, Hoyo Versa tuh, gak biasa lagi gue nyebut Hoyo Versa ini ya, kebiasaan, nyebutnya mihoyok lagi gue, tapi ya sudah gitu lah ya, lagi nih game juga, hampir berjalan 2 tahun ya kan, bahkan gue sekarang ke event-event ya kan, agak pernah nemu lagi, karakter-karakteran ini, yang gue temen tuh karakter dari game, apa tuh, game Cina, eh game Cina, game yang kelihatan Jepang, tapi buatan Cina, sama juga, apa, cosplayer-cosplayer, dari orang-orang yang, demen-demen VTuber gitu kan, jadi ya gue nikmatin aja pelan-pelan gitu kan, dan segera kalian juga, gue mau main ini game, dan mau lihat emang, apa yang terjadi, selama kurang lebih 1 bulan, gue gak memainkan ini game, jadi, untuk masalah ini, gue anggap, belum ada konfirmasi apapun, dari resminya, oke lah ya, jadi itu aja informasi, yang bisa gue sampaikan, masalah penting gaknya buat lo ya, gue gak tau, tapi ya sudah lah, yang penting gue sudah menyampaikan aja, dan dari informasi, yang bisa gue berikan, sumbernya sekaligus, di kolom deskripsi, ya itu aja, bisa gue sampaikan, thanks for watching,